Pemisah manajemen Persib Bandung resmi memperkenalkan tiga pemain asing barunya yang akan memperkuat tim berjuluk Maung Bandung pada putaran 2 Liga 1-2 2019. Ketiga pemain tersebut pemisah itu Kevin Van Kieperluis asal Belanda, Nicky Pierce asal Belanda dan juga Omid Nazari pemain asal Filipina. Kehadiran ketiga rekrutmen anyat tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan baru Persib Bandung serta mampu memperbaiki posisi tim di papan klasemen. Tampil kurang maksimal pada putaran pertama Liga 1-2 2019, manajemen tim Persib Bandung mulai berbenah. Salah satunya yakni dengan merombak komposisi tim yang diasuh oleh pelatih Robert Rene Alberts tersebut. Setelah mencoret pemain yang dinilai tidak berkontribusi optimal, manajemen Pangeran Biru kini resmi memperkenalkan tiga punggau asing barunya untuk memperkuat tim pada putaran kedua Liga 1-2 2019. Ketiga pemain tersebut yakni Kevin Van Kieperluis, Nick Quippers, serta Omid Nazari. Kevin dan Nick adalah mantan pemain Ado Den Haag yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Belanda. Sementara Omid Nazari merupakan pemain Iran keturunan Filipina yang sebelumnya bermain untuk Ceres Negros. Ketiganya dikontrak manajemen tim Persib Bandung dengan durasi yang berbeda mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Menurut Komisaris Persib Kuswara Estaryono, dengan kehadiran tiga pemain ini menjadi amunisi baru untuk meningkatkan kebersamaan tim Persib. Mungkin barangkali poin yang kami sampaikan adalah, ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut rekomendasi dari pelatih tentang minggu sebelumnya ada umuman penggantian tiga orang pemain asing. Hari ini, para teman-teman Persib diperkenalkan tiga orang pemain, Satu Nick, kemudian Kevin, dan Omid. Kita dari manajemen memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran pelatih untuk bagaimana caranya Persib ini, tim Persib bisa bermain maksimal. Ini masih ada laga yang belum selesai, dua laga di putaran pertama dan menjelang atau persiapan di putaran kedua. Jadi, mohon doanya saja, mudah-mudahan dengan kehadiran tiga orang pemain ini menjadi amunisi baru untuk meningkatkan kebersamaan tim Persib. Ketiga pemain baru Persib Bandung ini diproyeksi untuk menggantikan tiga pemain sebelumnya yakni Boyan Malisik, Rene Mihelik, dan Arthur Gavorkian. Ketiganya terdepak dari tim setelah dinilai tampil di bawah ekspektasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!